Intro Lahir dalam muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur secara resmi mengukuhkan Roi S.A.M. dan Ketua Tanfits PBNU 2015-2020 Sistem Ahlul Haliwal Ahdi dan Voting digunakan dalam suksesi kepemimpinan pengurus besar Nahdlatul Ulama Sedang pleno penetapan Roi S.A.M. dan juga Ketua Tanfits dari pengurus besar Nahdlatul Ulama 2015-2020 akhirnya sampai pada yaitu dengan ditetapkannya Roi S.A.M. PBNU 2015-2020 K.H.J. Ma'ruf Amin dan kemudian dari proses pemungutan suara pemegang hak suara dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama pengurus jabang Nahdlatul Ulama dan juga pengurus jabang istimewa Nahdlatul Ulama berjumlah 417 suara K.H. Said Agil Siraj kembali dipercaya oleh para muktamirin dalam muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama sebagai Ketua Umum atau Ketua Tanfizia pengurus besar Nahdlatul Ulama 2015-2020 setelah mengantongi hak suara atau suara sebanyak 287 suara dalam tahap pertama sedianya ada nama K.H.J. Asad Said Ali yang juga memperoleh suara lebih dari syarat minimal suara dalam putaran pertama yaitu 99 suara dimana Asad Said Ali mendapatkan 107 suara namun sesaat sebelum memasuki tahap kedua pemungutan suara K.H. Haji Saad Asad Ali kemudian memberikan pesannya kepada seluruh muktamirin bahwa akan menarik diri dari kompetisi untuk maju dalam bursa calon ketua umum periode 2015-2020 dan menyatakan dukungannya kepada K.H.J. Said Agil Siraj saat ini ketua umum terpilih BPNU 2015-2020 K.H. Said Agil Siraj ditemani oleh Ra'is Am BPNU K.H. Dr. Ma'ruf Amin telah menyampaikan sambutan pertamanya usai terpilih dalam